Cersil kisah tiga negara jilid 30. Dengan perintah ini mereka segera mengejarnya, mereka membawa seribu prajurit berkuda. Sementara Liu Bees dan istrinya yang telah bergerak dengan kecepatan penuh sedang beristirahat karena malam telah tiba, tapi tdk lama kemudian mereka bergerak kembali. Setelah mereka sampai ke Chaisang, mereka melihat ada awan debu berterbangan dan prajurit yang mengejar sedang mendekat. Apa yang harus kita lakukan jika mereka sampai kata Liu Bees kepada Zhao Yun? Tuanku, kau pergilah dahulu di depan dan aku akan mencoba menghalangi pengejar. Mereka lalu tiba di kaki bukit dan mereka melihat ada pasukan menghalangi jalan mereka di depan. Zhao Yun yang berpikir bahwa Liu Bees akan lari, maka dia mengirim ke Suseng dan Ding Feng DGN 3.000 prajurit untuk mencegat mereka di tempat itu. Mereka telah membuat kemah di sana dan mengawasi dari puncak bukit, Zhao Yun telah memperkirakan bahwa Liu Bees akan lewat jalan itu. Jadi ketika Liu Bees dan rombongannya tiba, dia segera ditahan oleh pasukan itu. Dengan sangat ketakutan, Liu Bees bertanya pada Zhao Yun, di depan ada pasukan menghalangi jalan, di belakang ada pengejar. Tampaknya tidak ada jalan keluar, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir tuanku, Guru Naga telah memberikanku tiga kantung sutera yang di dalamnya berisi rencana hebat dua sudah kugunakan dengan hasil yang luar biasa. Dan yang ketiga hanya boleh dibuka jika keadaan sudah sangat memaksa dan kurasa sekarang adalah saatnya. Segera Zhao Yun membuka kantung itu dan memberikan isinya pada Liu Bees. Segera setelah Liu Bees melihat isinya, dia segera menemui istrinya dan mulai menangis, Aku mempunyai sesuatu yang sangat pribadi untuk kukatakan padamu dan harus kukatakan padamu. Apa yang ingin kau katakan padaku, suamiku, katakanlah sejujurnya, jawabnya. Kakakmu dan Zhou Yeu membuat rencana agar kau menikah denganku, tetapi bukan demi dirimu, tetapi agar mereka dapat menangkapku sehingga mereka akan dapat menguasai Jing Zhou. Mereka telah merencanakan untuk membunuhku, dan kau adalah umpan untuk menariku. Akhir dua ini aku mendengar ada rencana buruk yang akan dikerjakan Zhou Yeu padaku sehingga aku harus kembali. Aku senang kau sungguh mencintaiku dan ikut denganku tetapi sekarang kakakmu telah mengirim pasukan mengejarku dan Zhou Yeu telah menempatkan pasukan ai di depan. Hanya kau, istriku yang dapat menyelamatkan kita semua dari bencana. Dan jika kau menolak maka bunuhlah aku di mana aku berdiri sehingga aku dapat membalas segala kebaikanmu. San Sang Sian langsung marah dan berkata, apakah kakakku telah lupa bahwa aku adalah adik kandungnya? Aku dapat menyelamatkan kita semua dari bencana ini. Segera dimemerintahkan prajurit untuk membawanya ke depan. Dia menyingkap tirai dan berkata, Xuseng, Jing Feng apakah kalian menjadi pengkhianat sekarang? Kedua jenderal itu segera turun dari kudanya dan bersujud memberi hormat. Kami bukan pengkhianat. Kami mendapat perintah dari jenderal pemimpin pasukan utama untuk berkemah di sini dan menunggu Liu Beis. Zhou Yeu, berdebah itu. Liu Beis dan aku adalah suami istri. Aku telah mendapat izin dari ibuku untuk pergi dan sekarang aku menemukan kau dan pasukanmu menghalangi jalan kami. Apakah kau ingin merampok kami? Kedua jenderal itu langsung memberikan alasan dua yang lain bahwa mereka tidak mungkin berani melakukan hal itu. Kami harap Tsuan Putri tidak marah. Ini bukanlah rencana kami. Kami hanya mematuhi perintah saja. Aku harap Tsuan Putri tidak menyusahkan kami. Oh, jadi kalian takut pada Zhou Yeu dan tidak padaku. Pikirmu dia dapat membunuhmu dan aku tidak dapat. Dia lalu memakai dua Zhou Yeu dan dia memerintahkan agar kereta kodanya maju. Kedua jenderal itu berpikir, kita hanyalah jendal berpangkat rendah saja, kita tidak berani untuk berurusan dengan Tsuan Putri ini. Belum lagi dia juga pandai bertarung dan Zhou Yun di belakang sana terus menatapi kita dengan mata penuh hamarah. Akhirnya mereka memerintahkan pasukan untuk membuka jalan Dabun membiarkan mereka pergi. Rombongan itu lalu segera bergerak dan di belakang mereka Chen Wu dan Pan Zheng baru tiba di tempat penjagaan dan bertemu dengan Ding Feng dan Ksuseng. Kau salah membiarkan mereka lewat, kata Chen Wu dan Pan Zheng, kami mendapat perintah dari Tuan Sang Kuan untuk menangkap mereka dan membawanya kembali. Akhirnya keempat orang itu pergi bersama-sama untuk mengejarnya. Ketika bunyi berisik dari pasukan pengejar itu terdengar oleh Liu Beis, dia berkata pada istrinya, mereka mengejar kita lagi, apa yang harus kita lakukan? Suamiku, pergilah dahulu. Zhou Yun dan aku akan menghentikan mereka. Akhirnya Liu Beis dan rombongan kecil segera pergi ke tepi sungai, sementara Zhou Yun berada di sisi-sisi kereta kuda San Sang Siang dan bersiap untuk bertempur. Sementara keempat jeneral itu kemudian tiba dan mereka segera turun dan memberi hormat pada Tuan Putri mereka. Apa yang kalian lakukan di sini, jeneral? Tanya San Sang Siang. Kami mendapat perintah dari Tuan kita untuk membawa kau dan Liu Beis kembali. San Sang Siang lalu berkata, ternyata kalian ini benar-benar orang bodoh. Kau akan membuat perpecahan di antara kakak dan adik. Tetapi aku adalah istri dan suamiku, dan suamiku akan kembali ke rumahnya. Oleh karena itu aku harus mengikutinya dan juga aku telah mendapat izin ibuku. Sekarang kami, suami dan istri akan pergi ke Jingzhou. Bahkan jika kakakku sendiri berada di sini, dia akan membiarkanku lewat dengan sopan. Tetapi kau, dengan menggengam pedang di tangan, akan membunuh kami. Dia memaki keempat orang itu sehingga Merak tidak dapat berkata apa-apa. Keempat jeneral itu berkata dalam hati, Chuan Putri ini adalah kesayangan ibunya dan ibunya akan mengawalkan segala permintaannya. San Kuan sangatlah berbakti pada orang tua dan tidak akan berani menentang keputusan ibunya. Apapun reaksinya nanti, maka kita akan dipersalahkan apabila kita memaksa Chuan Putri ini. Kita lebih baik bermurah hati padanya. Bagian 48 Hal lain yang mereka pertimbangkan adalah bahwa mereka tidak melihat Liu Beis di sana dan juga Zhao Yun terlihat sangat marah dan berbahaya. Akhirnya setelah berdiskusi sejenak, mereka memberi jalan dan mundur. Kami berempat akan menemui jeneral pemimpin pasukan utama dan melapor, kata Aksu Seng. Dalam perjalanan menuju tempat Zhou Yeu mereka bertemu dengan pasukan lain yang dipimpin oleh Jiang Kin dan Zhou Tai. Apakah kalian bertemu dengan Liu Beis teriak mereka ketika sampai? Dia baru saja lewat sini. Kenapa kalian tidak menangkapnya? Itu dikarenakan apa yang dikatakan Chuan Putri. Ini sama seperti apa yang diperkirakan oleh Chuan Sang Kuan. Dia memberikan kami pedang ini dan mengatakan pertama kami membunuh adiknya dahulu lalu Liu Beis. Dan jika kami melanggar maka dia akan menghukum mati kami. Apa yang dapat kami lakukan? Mereka sudah jauh sekarang. Jiang Kin berkata, mereka tidak dapat bergerak secepat itu karena pasukannya berjalan kaki. Biarkan Ksu Seng dan Ding Feng pergi kepada Zhou Yeu dan ceritakan hal ini padanya. Dan dia dapat mengirimkan perahu untuk mengejarnya di sungai, sementara kita terus mengikuti hingga tepi sungai. Kita harus mengejar mereka di darat ataupun di air, dan kita tidak usah dengarkan apapun kata mereka. Segera kedua orang itu pergi dan melapor serta empat lainnya meneruskan perjalanan ke tepi sungai. Sementara Liu Beis telah pergi jauh dari Chai Sang dan sampai di tepi sungai. Dia sekarang merasa lebih tenang. Dia pergi menyusuri tepi sungai mencari perahu, tetapi tidak terlihat ada perahu apapun. Dia sekarang tertunduk lesu dan sedih. Zhao Yun meminta dia untuk tegar dan berkata, Tuanku, kau baru saja lolos dari mulut singa dan belum pergi jauh, serta aku percaya Zuge Liang telah mempersiapkan sesuatu untuk kita. Tetapi Liu Beis tetap sedih. Dia memikirkan kesenangan yang telah dia nikmati selama beberapa waktu di tempat istrinya itu dan air mat mengalir dari wajahnya. Liu Beis memerintahkan Zhao Yun untuk menyusuri sungai untuk mencari perahu. Lalu prajurit-prajurit itu berkata bahwa ada awan debu berterbangan mendekati merah. Liu Beis melihat bahwa ada pasukan pengejari yang baru saja menuruni bukit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kita telah pergi dari mereka untuk beberapa hari, dan sekarang pasukan kita kelelahan dan juga kuda kita. Kita semua akan mati di tempat ini. Dia melihat musuh makin mendekat. Lalu ketika keadaan tampaknya sudah sangat kritis. Dia melihat ada dua nol perahu mendekat. Dengan keberuntungan kita, inilah perahu dua yang kita tunggu. Mari kita naik, dan pergi ke tepi seberang. Nanti baru kita pikirkan apa yang dapat kita lakukan, kata Zhao Yun. Liu Beis dan istrinya segera naik ke dalam perahu. Prajurit Ciege segera naik dan pergi. Mereka melihat di dalam perahu itu ada seseorang berpakaian pendekta dao. Orang itu muncul dan tersenyum serta berkata, Tuanku, lagi kau melihat Zuge Liang. Aku telah menunggu lama di sini. Semua pasukan di dalam perahu itu adalah berasal dari Jing Zhou dan Liu Beis senang dengan hal ini. Tidak lama kemudian pasukan pengejar sampai di tepi sungai. Zuge Liang menunjuk pada mereka dan berkata, Aku telah memperhitungkan hal ini lama sekali. Kau dapat kembali dan katakan pada Zou Yeu Janagan menggunakan taktik wanita cantik lagi. Mereka yang berada di tepi sungai segera memanai perahu dua itu, tetapi mereka telah terlalu jauh sekarang. Keempat jenderal itu terlihat sungguh bodoh sekarang. Ketika kapal berlayar, tiba-tiba suara genderang perang terdengar di belakang mereka. Dan tampaklah sebuah kapal perang besar dan berbendara Zou Yeu. Dia juga berada di sana sebagai komandan kapal. Dan juga ada puluhan kapal perang lainnya yang dipimpin oleh Wang Gai dan Hong Dang. Mereka seperti ditarik kuda dan mengikuti arus seperti bintang jaut. Mereka mengejar cepat sekali. Zuge Liang memerintahkan agar perahu itu segera menepi dan semua pasukan pergi ke daratan. Mereka segera pergi dari tempat itu sebelum Zou Yeu dapat tiba. Zou Yeu membawa pasukan pejalan kaki semua, terkecuali para pemimpinnya. Mereka tetap mengejar Liu Beis dan Zuge Liang secepat mereka bisa. Zou Yeu memimpin pengejaran dan diikuti oleh Wang Gai, Han Dang, Xuseng dan Ding Feng. Ketika pasukan Zou Yeu sampai di perbatasan Wang Zou, Liu Beis dan kelompoknya sudah tidak jauh lagi dan mereka terus mengejar. Tetapi tiba-tiba terdengar bunyi genderang perang dan muncul dari balik bukit pasukan berpedang yang dipimpin oleh Guan Yeu. Zou Yeu terlalu terkejut dan tidak siap untuk melakukan apapun dan hanya dapat mundur. Zou Yeu melarikan diri dan Guan Yeu mengejar. Di jalan mundur, Wang Zong dan Wei Yan telah menunggu dan juga menyerang mereka. Sehingga pasukan selatan terdesak dari depan dan belakang, banyak pasukan selatan yang tewas dalam pertempuran ini. Para jenderal pasukan selatan yang berkuda segera melarikan diri dan begitu juga Zou Yeu yang hanya karena keberuntungan semata berhasil lolos. Ketika dia sampai kembali ke tepi sungai dan akan pergi dengan armadanya, pasukan Liu Beis diperintahkan oleh Zuge Liang untuk berkata, Jenderal Zou Yeu telah memberikan paman Liu Beis seorang istri dan kehilangan prajuritnya. Zou Yeu sangat kesal dan dia akan kembali ke tepi untuk bertempur lagi, tetapi jenderal-jenderalnya mencegahnya melakukan hal itu. Dia berkata, Rencanaku gagal dan aku dikalahkan, sekarang bagaimana aku dapat menghadap tuanku lagi? Segera dia berkata seperti itu, dia langsung muntah darah dan jatuh pingsan. Lukanya yang tempoh hari terbuka lagi dan mengeluarkan banyak darah. Jenderal-jenderal yang lain segera menolong dia, tetapi kali ini dia pingsan cukup lama sebelum tersadar kembali. Zuge Liang membuat Zou Yeu marah untuk ketiga kalinya. Zou Yeu yang terperdaya oleh rencana Zuge Liang akhirnya marah besar karena penghinaan yang dirasakannya. Luka lamanya terbuka dan dia mengeluarkan banyak darah sehingga pingsan. Kali ini dia pingsan cukup lama dan ketika dia sadara dia segera keluar dan melihat di atas bukit ada Liu Beis dan San Sang Siang. Ketika dia melihat hal ini, hatinya dipenuhi amarah dan sekali lagi dia pingsan. Zuge Liang memerintahkan agar pasukannya tidak mengejar musuh dan bersama Liu Beis akhirnya mereka semua kembali ke Jingzhou di mana Liu Beis mengadakan pesta atas pernikahannya baru-baru ini. Sementara itu Zou Yeu dibawa pergi ke Chaisang, Jiangkin pergi ke Nansu untuk melaporkan kejadian ini kepada Sang Kuan yang sangat marah besar. Dia langsung ingin mengirim pasukan besar di bawah Chang Pu untuk menyerang Jingzhou, Zou Yeu juga mengirim surat pada tuannya untuk segera membalas dendam. Tetapi Zhang Zhao memberi saran bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Cao Cao tidak akan pernah melupakan kekalahannya tempoh hari, saat ini dia tidak berani menyerang kemari karena San bersekutu dengan Liu Beis. Jika kalian berdua berperang maka Cao Cao pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang daerah selatan, saat itu maka posisimu akan terdesak. Gu Yong juga mendukung nasihat Zhang Zhao dan berkata, tanpa ragu aku yakin Cao Cao pasti mempunyai metu-metu di sini. Dan segera setelah dia mendengar adanya keretakan di antara San dan Liu, dia pasti akan mencoba untuk bekerjasama dengan Liu Beis yang takut akan kekuasaanmu, dia pasti akan menerima kerjasama itu dan menyerang kemari. Kero yang terbaik aku rasa adalah berusaha berteman dengan Liu Beis dengan mengirim permohonan kepada istana untuk membuat Liu Beis menjadi pelindung daerah Jingzhou dan hal ini akan membuat Cao Cao takut untuk mengirim pasukan ke selatan. Pada saat yang sama hal ini akan menyebabkan rasa senang pada Liu Beis dan dia akan mendukung kita. Setelah itu baru nanti kita akan mencari Kero bagaimana mengadu dombal Liu Beis dengan Cao Cao. Dengan Kero ini maka kau akan berhasil menghilangkan bencana dan mendapatkan kesempatan. Lalu siapakah yang dapat kuutus untuk pergi ke ibu kota tanya Sang Kuan. Aku mengenal seseorang yang dihargai dan berteman dengan Cao Cao, siapakah dia? Dia adalah waksin. Segera waksin diperintahkan datang dan diberi surat untuk dikirimkan ke ibu kota. Segera dia pergi dan menemui Cao Cao. Mereka mengatakan bahwa Cao Cao sedang berada di Yee Jun, dia sedang mengadakan perayaan atas selesainya menara burung perunggu. Lalu kesanalah dia pergi. Cao Cao tidak pernah melupakan kekalahannya di Cibi dan dia terus mencari rencana untuk membalaskan kekalahannya itu. Tetapi dia takut akan gabungan kekuatan Liu Beis dan Sang Kuan, dan hal ini membuatnya tidak menggerakkan pasukan sampai sekarang. Pada musim semi pada tahun ke-15 Janan atau tahun ke-20 masa pemerintahan Kaisar Ksian, menara burung perunggu telah selesai dibangun dan Cao Cao mengundang banyak orang untuk merayakan hal ini. Perjamuan diadakan di tepi sungai Zoeng. Menara burung perunggu itu berada di tengah di sisi-sisinya ada menara Nagagiok dan menara Fineksumas. Setiap menara seting 800C, sekitar 230M. Emas dan Giyok menghiasi ruangan dua di dalam menara itu. Pada pesta pembukaan, Cao Cao memakai helm emas yang dihiasi intan dan mengenakan jubah sutra berwarna hijau. Dia memakai ikat pinggang yang berhiaskan Giyok. Dikakikan dia mengenakan sepatu bertahtakan mutiara. Dia duduk di tempat yang tinggi dan para pejabatnya baik sipil maupun militer semua berbaris di bawah teras. Untuk para pejabat dan jenderal militer diadakan kompetisi memanah dan salah satu prajuritnya membawa sebuah jubah berwarna merah darah terbuat dari sutra sebagai hadiahnya. Sasarannya adalah daun yang jatuh dari sebuah pohon wello. Jaraknya dari tempat sasaran adalah 100 langkah. Para pemanah dibagi menjadi dua kelompok. Yang merupakan keluarga dari Cao Cao memakai jubah warna merah dan yang lainnya warna hijau. Mereka semua menggunakan busur dan anak panah yang sama, serta menunggang kuda, hanya ada satu anak panah saja yang dipergunakan. Mereka harus berdiri di samping kuda mereka dan ketika signal diberikan maka masing-masing berkuda sampai ke tempat yang telah ditentukan dan mulai memanah. Segera setelah signal diberikan, seorang pemuda berjubah merah maju. Dia adalah Cao Siu, dia berkuda dengan cepat ke tempat yang ditentukan. Lalu dia segera menyiapkan panahnya, dan menarik senar busur itu dengan kuat lalu melepaskan panah itu yang tepat mengenai sasarannya. Bunyi gong dan genderang perang menyertai keberhasilan itu, mereka semua yang melihatnya terpukau, dan Cao Cao yang duduk di atas sangat terkesan. Seorang pemuda yang benar-benar hebat kata dia kepada orang di sekelilingnya. Dan dia mengiring utusan untuk memanggilnya dan menemuinya untuk menerima hadiahnya. Tetapi tiba-tiba seseorang berjubah biru keluar dan berteriak, akan lebih adil jika seorang yang berasal dari luar keluarga Perdana Menteri untuk memperebutkan jubah itu. Tidak benar rasanya membiarkan keluarga Perdana Menteri memonopoli kontes ini. Cao Cao melihat kepada siapakah yang berkata itu, ternyata dia adalah Wen Pin. Wen Pin. Beberapa dari pejabatnya berkata, mari kita biarkan dia menunjukkan kemampuan memanahnya. Lalu Wen Pin langsung mengambil anak panahnya dan juga memanah sasaran yang sama dan dia juga kena tepat pada sasaran dan membuat yang melihat terkagum-kagum. Cepat, bawakan aku jubah itu teriak Wen Pin. Tetapi segera dari kelompok yang mengenakan jubah mereka maju lagi seorang penantang dan berteriak, Bagaimana kau dapat memenangkan sesuatu yang telah dimenangkan? Tetapi biarlah ku perlihatkan bagaimana kau akan memanah yang akan mengalahkan kedua pemanah sebelumnya. Dia juga memanah dan panahnya membelah dua panah sebelumnya yang telah menancap di batang pohon willow itu. Dia adalah Cao Hong, yang sekarang juga mengklaim jubah hadiah itu. Belum lagi masalah ini selesai, maju lagi dari kelompok berwarna hijau seorang penunggang kuda, Dia berkata, Aku tidak melihat ada yang spesial dari panahan kalian bertiga. Lihatlah bagaimana aku akan memanah. Yang berbicara adalah Zheng He. Dia segera mengendarai kudanya, Lalu dia berbalik dan memanah dari belakang dan panahnya mengenai sasaran juga dan membelah panah sebelumnya yang sudah menancap. Seluruh panah sebenarnya menancap pada sasaran dan semua setuju bahwa keempat orang itu adalah yang terhebat dalam panahan. Aku pikir jubah itu adalah untukku, kata Zheng He. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Datang orang kelima dari kelompok jubah merah dan berteriak, Kau memanah dengan membelakangi sasaran, tetapi hal itu adalah biasa bagiku. Lihatlah aku akan memanah lebih baik dari kalian semua. Yang berbicara adalah Ksia Hongyuan. Dia segera berkuda kencang sekali dan tanpa menghentikan kudanya. Kemudian dia membalikan badan dan melepaskan panahnya, Panahnya mengenai daun yang jatuh dan juga membelah panah yang telah menancap. Genderang perang dan bunyi gong berbunyi tanda dia tepat sasaran. Ksia Hongyuan berkata, Apakah ini tidak lebih baik dari empat panah sebelumnya? Kau berhasil mengenai sasaran bukanlah hal yang hebat. Kau akan melihat aku memenangkan jubah itu. Yang berbicara sekarang adalah Ksu Hongyuan yang langsung memanah sebuah ranting kecil tempat di mana jubah itu ditaruh. Jaraknya lebih dari 3.00 langkah dan dia memanahnya tepat sekali. Dia lalu berkuda dan mengambil jubah itu serta memakainya. Dia lalu berkuda mendekat ke menara dan berterima kasih pada Perdana Menteri. Tidak ada mereka di sana yang tidak memuji keahliannya memanah dan Ksu Hongyuan sedang akan berbalik untuk kembali ke barisannya. Tetapi tiba-tiba seorang berjubah hijau muncul kembali dan berkata, Mau pergi ke manakah kau dengan jubah itu? Cepat lepaskan jubah itu dan berikan kepada aku. Sekarang mati semua orang melihat kepada Ksu Chiu yang berbicara itu. Ksu Hongyuan berteriak, Jubah ini telah berhasil ku dapatkan. Apakah kau berani mengambilnya sekarang? Ksu Chiu tidak menjawab tetapi dia segera memacu kudanya untuk merebut jubah itu. Ketika Ksu Chiu mendekat, Ksu Hongyuan memanah Ksu Chiu. Tetapi Ksu Chiu menangkap anak panah itu dengan satu tangannya sementara yang lainnya meraih musuhnya dan melemparkannya dari sadel kudanya. Segera Ksu Chiu turun dari kudanya dan mereka berdua kemudian berbaku hantam dengan tangan kosong. Kau Chau mengirim seseorang untuk melerai mereka tetapi tidak ada yang berani. Di dalam pertarungan itu, jubah hadiah itu telah robek dua dan kotor. Kau Chau memanggil kedua orang itu kehadapannya dan mereka kemudian datang, yang satu menampakkan wajah kekesalan, yang lainnya mengeretakan giginya karena marah. Jangan kalian perebutkan jubah itu. Aku hanya ingin melihat keberanian dan kemampuan kalian semua. Apalah artinya sebuah jubah, kalian semua adalah yang terbaik, kata Chau Chau dengan tersenyum. Segera Chau Chau memanggil semua jenderal-jenderal tadi yang telah berkompetisi untuk memperebutkan jubah itu. Dia memberikan mereka masing-masing satu jubah sutra dari ksicuhan yang terkenal itu. Mereka semua berterima kasih atas hadiah ini dan dia memerintahkan mereka untuk duduk di tempatnya masing-masing. Lalu mereka mendengarkan bunyi alunan musik dan tarian. Mereka semua bergembira hari itu. Kau Chau melihat sekelilingnya dan berkata, karena para jenderal sudah berkompetisi dan mempertunjukkan kebolehan mereka dan menghibur kita, maka, kalian para pelajar dan sarjana, yang penuh dengan pengetahuan tentu dapat memberikan sedikit puisi pujian dalam acara ini. Kami akan menuruti perintah tuan perdana menteri mereka semua menjawab, dan bersujud rendah. Pada saat itu ada empat orang yang mempertunjukkan kemampuan mereka dalam membuat puisi yaitu Wong Lang, Song Ye Ao, Wong Kan dan Chien Lin. Mereka masing-masing mempersembahkan sebuah puisi. Setiap puisi memuji-muji Chau Chau. Ketika Chau Chau telah selesai mendengarnya, dia tertawa dan berkata, kalian, Chuan Tuan, terlalu menyanjungku. Seperti yang kalian semua ketahui aku hanyalah orang biasa-biasa saja yang memulai hidup sebagai sarjana biasa. Dan ketika masa kekacauan dimulai, aku membuatkan diriku tempat tinggal di sebuah desa dekat daerah Chau, di mana aku dapat mempelajari musim semi dan musim gugur dan menghabiskan waktu dengan berburu. Tetapi ternyata kau terpilih untuk menduduki jabatan militer kecil yang segera mengubah niat hidupku dan aku menginginkan untuk menghancurkan pemberontak dan menyatukan kembali kekasuaran. Aku berpikir bahwa nantinya aku akan dapat menuliskan pada batu nisanku bangsawan Chau Chau yang menghancurkan pemberontakan di barat, ini adalah hal yang kurasa cukup untuk kerja seumur hidupku. Aku masih mengingat bagaimana aku menghancurkan Dangzuo dan mengalahkan pemberontakan jubah kuning. Lalu aku berhasil menyingkirkan Yuan Su dan mengalahkan Lu Bu. Kemudian aku membasmi seluruh keluarga Yuan dan dengan kematian Liu Biao maka aku telah menguasai seluruh kekaisaran. Sebagai menteri utama negara, aku telah meraih kehormatan tertinggi dan aku tidak berharap yang lainnya lagi. Jika tidak karena diriku, aku tahu bahwa banyak yang telah mengangkat diri mereka sebagai kaisar atau pangeran. Dan aku jege yakin banyak yang karena melihat kekuasaanku berpikir bahwa aku mempunyai maksud lain yaitu untuk menguasai kekaisaran. Tetapi mereka salah, aku selalu memikirkan kata-kata Chonfuchus mengenai rajawan dari Zhou, bahwa dia sangatlah penuh kebajikan dan kata-kata ini telah terpatri di pikiranku. Jika aku dapat, aku ingin pergi ke daerahku dengan gelar sederhana saja sebagai bangsawan dari Wulping. Tetapi aku tidak dapat, aku terlalu takut ketika aku menyerahkan kekuasaan militerku maka ada yang datang untuk menyakiti aku. Dan jika aku berhasil dikalahkan, maka negara akan tercerai berai lagi dan aku tidak akan mempertaruhkan keselamatan negara ini hanya karena masalah perbuatan baik dan bersenang-senang saja. Aku katakan hal ini bagi kalian yang tidak mengerti isi hatiku. Semua orang di sana lalu berdiri setelah dia mengucapkan kata-kata ini, mereka semua memberi hormat dan berkata, Tidak ada yang dapat menyamaimu, Chon Perdana Menteri, tidak juga Raja Mudazou atau Menteri I.I.I.N. Setelah itu Chao Chao meminum banyak cangkir arak dan dia kemudian menjadi mabuk. Dia memerintahkan pelayannya untuk membawakan dia kuas dan tinta. Dia ingin menulis sebuah puisi. Tetapi ketika dia baru saja mulai menulis, tiba-tiba ada pelayan masuk dan berkata, Adi Pati Wu telah mengirim waksin sebagai utusan dan membawa surat rekomendasi menunjuk Liu Beis sebagai pelindung kekaisaran wilayah Jingzhou. Adi Sang Kuan sekarang adalah istri Liu Beis, sementara itu di wilayah Sungai Han, sebagian besar dari sembilan wilayah Jingzhou telah berada di bawah Liu Beis. Kau Chao segera mengambil surat itu dan dengan tangan bergetar dia ketakutan sehingga menjatuhkan kuasnya ke lantai. Chang Ye Wu berkata padanya, Cuan Perdana Menteri, kau telah berperang melawakan pasukan tak terhingga banyaknya dan telah melewati hujan panah dan batu berulang kali dan tidak pernah kau terluka. Sekarang berita mengenai Liu Beis yang mendapatkan daerah kecil saja telah membuat kau panik begitu rupa. Kau Chao menjawab, Liu Beis adalah naga di antara para manusia. Seumur hidupnya dia belum menemukan kesempatannya, tetapi sekarang dia telah mendapatkan Jingzhou. Hal ini seperti naga yang telah terbang kembali ke angkasa setelah lama bersembunyi. Ini adalah alasan kekhawatiranku. Apakah kau tahu alasan kedatangan waksin kata Chang Ye Wu? Tidak, aku tidak mengetahuinya, kata Chao Chao. Liu Beis juga merupakan ketakutan Sang Kuan dan Sang Kuan akan menyerang Liu Beis jika bukan karena kau. Sang Kuan merasa kau akan menyerang dia sementara dia menghancurkan musuhnya. Oleh karena itu dia berusaha membuat Liu Beis senang dan tidak curiga dan pada saat yang sama membuat kau bersangketa dengan Liu Beis untui dirinya. Kau Chao mengangguk, tampaknya memang demikan. Chang Ye Wu melanjutkan, sekarang aku memiliki rencana untuk membuat Sang Kuan dan Liu Beis saling menghancurkan satu DGN yang lainnya serta memberimu kesempatan untuk menghancurkan keduanya. Hal ini sangat mudah dilakukan. Apa rencanamu tanya Chao Chao? Yang terbaik di dataran selatan adalah Zhou Ye Wu. Singkirkan dia dengan mengangkatnya menjadi gubernur Nan Jun. Lalu buatlah Chang Pu menjadi gubernur di Jiang Xia dan ini akan menyebabkan Kaisar menahan waksin di ibu kota untuk menunggu penempatan jabatan penting. Zhou Ye Wu pasti akan menyerang Liu Beis dan ini akan menjadi kesempatan baik untuk kita. Apakah ini bukan rencana yang baik? Chang Ye Wu, kau adalah temanku yang mengerti hatiku. Segera Chao Chao memanggil utusan dari dataran selatan dan memberinya banyak dua hadiah. Hari itu adalah hari terakhir perayaan dan Chao Chao dengan semua staffnya kembali ke ibu kota. Di sana dia mengumumkan pengangkatan Zhou Ye Wu dan Chang Pu sebagai gubernur Nan Jun dan Jiang Xia, serta waksin akan diberikan jabatan menteri. Utusan itu kemudian membawa berita mengenai pengangkatan ini kembali ke daerah selatan dan Zhou Ye Wu serta Chang Pu menerima pengangkatan ini. Setelah mendapat perintah, Zhou Ye Wu terus berpikir bagaimana membalaskan dendamnya. Dia menulis surat pada Sang Kuan dan meminta dia mengirim Lusunut, meminta kembali pengembalian daerah Jing Zhou. Segera Lusunut dipanggil dan tuannya berkata padanya, kau adalah penjamin dalam perjanjian peminjaman Jing Zetou kepada Liu Beis. Dia sekarang berusaha mengulur-ngulur waktu untuk mengembalikannya dan berapa lama lagi aku harus menunggu? Perjanjian itu berkata bahwa pengembalian akan dilakukan setelah mereka menguasai Ye Izou. Sang Kuan lalu berteriak kepadanya, ya, di situ tertulis begitu. Tetapi sejauh ini mereka tidak mengerahkan satu orang prajurit pun untuk menyerang. Aku tidak akan menunggu hingga tua sampai hal ini terjadi. Aku akan segera pergi dan menanyakannya, jawab Lusunut. Lalu dia segera pergi ke perahunya dan menuju Jing Zhou. Sementara itu di Jing Zhou, Liu Beis dan Zuge Liang sedang mengumpulkan persediaan dari berbagai tempat. Mereka jege melatih tentara dan membangun pertahanan. Dari segala penjuru orang-orang datang untuk mengabdi. Kemudian mereka mendengar kedatangan Lusunut dan Liu Beis bertanya pada Zuge Liang apa yang dipikirkannya. Zuge Liang berkata, akhir dua ini Sang Kuan menulis surat ke istana untuk mengangkatmu menjadi pelindung kekaisaran wilayah Jing Zhou. Hal ini dilakukan untuk membuat Cao Cao takut. Cao Cao memberikan Zhou Ye Wu jabatan gubernur Nan Jun. Ini pasti dilakukan agar Zhou Ye Wu dapat menyerang kita dan akibatnya dia yang akan memperoleh keuntungan. Kunjungan Lusunut ini artinya Zhou Ye Wu yang telah mendapatkan jabatannya, berharap untuk memaksa kita keluar dari daerah ini. Lalu apakah yang harus kita lakukan? Jika Lusunut mengetengahkan masalah ini, kau dengan segera menangis. Ketika suara tangisanmu makin keras, aku akan muncul dan berbicara kepadanya. Lalu Lusunut dipersilahkan masuk dan diperlakukan dengan hormat. Ketika mereka sudah bertukah salam, kedua orang itu duduk. Lusunut berkata, Tuan, kau sekarang adalah suami dari adik penguasa Wu, karena itu kau juga adalah tuanku dan aku tidak berani untuk duduk di hadapanmu. Liu Beis tertawa, kau adalah sahabat lama, kenapa kau sungkan sekali? Lalu teh pun disediakan dan Lusunut berkata, aku datang karena perintah dari tuanku untuk mendiskusikan masalah Jingzhou. Kau Paman Kaisar telah berada di tempat ini cukup lama. Sekarang setelah kedua keluarga bersatu dalam pernikahan, maka kau harusnya mengembalikan daerah ini pede tuanku. Saat ini tiba-tiba Liu Beis menangis. Ada masalah apa tanya Lusunut? Liu Beis menangis makin keras. Lalu Zuge Liang datang dari belakang layar dan berkata, aku telah mendengarkan. Tahukah kau kenapa tuanku menangis dengan sangat sedih? Aku benar-benar tidak tahu. Tuanku sedih karena dia tahu harus mengembalikan Jingzhou setelah dia mendapatkan tanah barat. Tetapi penguasa di sana adalah Liu Zheng yang masih merupakan kerabat jauh. Jika tuanku mengerahkan pasukannya ke sana, dia khawatir orang-orang akan menyalahkannya dan jika dia menyerahkan tempat ini sebelum dia menemukan tempat yang lainnya maka dimanakah dia akan dapat beristirahat? Sementara itu ketika dia masih menempat di tempat ini maka hak ini akan membuatmu susah. Masalah ini sangat sulit dan itulah karenanya dia menangis dengan sangat sedih. Lusunut berusaha menenangkan Liu Beis yang masih menangis dan berkata, kau jangan terlalu bersedih, Paman Liu. Mari kita dengar apa yang diusulkan Zuge Liang. Zuge Liang berkata, aku ingin kau kembali pada tuanmu dan ceritakan semuanya pada dia. Bilang padanya mengenai masalah ini dan bujuklah agar kami dapat tinggal lebih lama lagi di sini. Tetapi jika dia menolak, lalu bagaimana tanya Liu Su? Bagaimana dia dapat menolak karena dia dan tuanku adalah satu keluarga sekarang? Aku menunggu kabar gembira darimu, kata Zuge Liang. Lusunut memang benar-benar orang yang sangat baik. Melihat Liu Beis tampak sedih sekali, dia tidak dapat berpikir lain kecuali menyetujui usulan Zuge Liang. Liu Beis dan Zuge Liang berterima kasih padanya dan setelah perjamuan makan maka Lusunut kembali ke kapalnya dan pergi ke tanah selatan. Dalam perjalanan pulang dia menemui Zhou Yeu di Chai Sang dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Tetapi Zhou Yeu lalu marah dan berkata, Temanku, kau telah diperdaya lagi oleh Zuge Liang. Dahulu Liu Beis ketika Liu Beis masih mengikuti Liu Biao, dia selalu berniat untuk menguasai tanahnya. Menurutmu apakah dia masih memiliki rasa kasihan pada Liu Zeng? Tetapi aku memiliki rencana yang kupikir Zuge Liang tidak akan dapat menghindarinya. Hanya saja kau harus melakukan perjalanan lagi. Aku akan sangat senang mendengar rencanamu, kata Lusun. Kau Janagan menemui tuan kita, kembalilah ke Jing Zou dan katakan pada Liu Beis karena dia dan keluarga San sekarang adalah saudara, maka kita akan membantunya merebut daerah barat. Tetapi sebenarnya kita tidak akan melakukan itu, ini hanya sebagai alasan saja sehingga kita dapat menyerang Jing Zou dan merebutnya di saat mereka tidak siap. Jalan menuju barat harus melewati tempatnya dan kita akan meminta daerah menyediakan persediaan. Dia akan datang untuk menyambut kita dan pada saat itu kita akan membunuhnya dan membalaskan dendam. Kita akan melenyapkan kekhawatiran terbesar kita. Hal ini tampaknya sebuah rencana yang baik menurut Lusun dan dia lalu kembali ke Jing Zou. Sebelum menerima dia, Liu Beis membicarakan masalah ini dengan penasehatnya terlebih dahulu. Kata Zuge Liang, Lusun belum menemui Adipati Wu dan dia baru menemui Zou Yeu di Chaisang. Zou Yeu pasti memiliki rencana dan dia akan membuat kau menyetujui sesuatu. Tetapi, biarkan dia bicara, tuanku. Perhatikan diriku, jika aku mengangguk maka setujuilah semua hal yang diminta. Lusun kemudian diperintahkan untuk masuk dan berkata, Adipati Wu memuji kebijakan mulia dari Paman Kaisar dan setelah berkonsultasi dengan para staffnya, dia memutuskan akan membantu merebut daerah barat untuk Paman Kaisar. Dan setelah selesai maka Jing Zou dapat ditukar dengan daerah itu tanpa penundaan lagi. Tetapi, ketika pasukan Wu melintas, dia mengharapkan kau untuk menyediakan persediaan yang dibutuhkan. Zuge Liang segera menganggukkan kepalanya dan pada saat yang sama Liu Beis berkata, Kami sangat menghargai kebaikan ini. Tanda petik. Ketika pasukan Wu tiba di sini, kami pasti akan keluar untuk menemui mereka dan menjamu mereka semua, kata Zuge Liang. Lusun merasa puas dan senang atas kesuksesannya. Dia segera berpamitan dan pergi menuju tanah selatan. Tetapi Liu Beis masih tidak mengerti rencana Zuge Liang. Apakah maksud mereka? Tanya Liu Beis. Penasehatnya tersenyum. Akhir dari Zou Yew sudah sangat dekat, siasatnya ini tidak akan dapat untuk membohongi anak kecil sekalipun. Kenapa? Siasat ini disebut meminjam jalan untuk menghancurkan tuan rumah. Dengan alasan untuk pergi menyerang ke barat, mereka berniat untuk merebut tempat ini. Dan ketika kau keluar untuk menyambut mereka maka mereka akan menangkapmu dan merebut kota ini Ini karena kita tidak siap. Dan apakah yang akan kita lakukan? Tanya Liu Beis. Jangan khawatir, tuanku. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyiapakan panah tersembunyi untuk membunuh harimau. Tunggulah sampai Zou Yew tiba. Jika dia tidak terbunuh kali ini maka dia tidak bedanya dengan mati. Aku akan memerintahkan Zou Yew untuk bersembunyi dan memberinya perintah rahasia. Dan Liu Beis pun senang. Lusuh segera kembali pada Zou Yew dan memberitahukan padanya mengenai semua berjalan dengan lancar dan Liu Beis akan keluar untuk menyambut pasukan. Zou Yew lalu tertawa dengan senangnya dan berkata, Akhirnya, sekarang mereka jatuh ke dalam perangkapku. Zou Yew memerintahkan Lusuh untuk menyiapak surat menginformasikan pada sangkuan mengenai hal ini dan dia memerintahkan Chang Pu untuk membawa bala bantuan. Dia sendiri baru saja semibuh dari luka panah dan merasa lebih baikkan. Dia segera mengatur pasukannya dan menunjuk Gan Ning sebagai pemimpin pasukan di depan, Xuseng dan Ding Feng sebagai komandan pasukan tengah dan Ling Tong serta Lu Meng menjaga di belakang. Pasukan itu berjuman 50 ribu prajurit. Zou Yew berada bersama pasukan divisi kedua. Sementara mereka berlayar, dia selalu tersenyum dan berpikir bagaimana akhirnya dia telah mengalahkan Zuge Liang. Ketika sampai diksiakou dia menanyakan, apakah tidak ada orang yang datang untuk menyambut pasukan besar? Mereka memberitahu padanya, Paman Kaisar telah mengirim Mizzet Ha untuk menyambut kita, dan Mizzu pun dipanggil. Bagaimana persiapan persediaan bagi tentara kami tanya Zou Yew begitu Mizzet Ha utiba. Tuanku telah mempersiapkan semuanya. Dimanakan Paman Kaisar tanya Zou Yew. Dia berada di Jingzhou, menunggu di depan tembok untuk memberimu secangkir arak. Ekspedisi kali ini demi kepentingan tuanmu. Dan ketika pasukan sudah melakukan perjalanan jauh dan menyelesaikan tugasnya maka imbalannya haruslah besar. Setelah itu Mizzet Ha kembali ke kotanya, Sementara kapal-kapal perang dari Laut Selatan segera mengarungi sungai sampai mereka semua tiba di tepi. Mereka semua melanjutkan perjalanan menuju Jingzhou. Ketika mereka melintas, mereka melihat di mana-mana suasana sangat tenang. Zou Yew terus maju menuju Jingzhou dan setelah dia cukup dekat, Mizzet Ha melaporkan bahwa ada dua bendera putih berkibat di tembok kota. Masih belum terlihat siapapun juga dan Zou Yew mulai curiga. Dia segera naik ke atas kudanya dan dengan pasukan kecil berjumlah 3.000 prajulirit bersama Gan Ning, Xuseng dan Dingfeng dia melintasi jalan di sekitar Jingzhou. Sedikit demi sedikit tampaklah tembok kota di kejauhan. Tetika ada tanda-tanda kehidupan di sana, dia lalu mendekati tembok kota dan memerintahkan pasukannya untuk melihat sekeliling. Lalu seseorang dari atas tembok berkata, siapakah yang datang? Prajulirit dari Wu berkata, kami adalah pasukan dari Zou Yew. Dia datang membawa pasukan untuk menyerang ke barat. Segera, terdengar bunyi berisik dan tembok dipenuhi prajulirit bersenjata lengkap. Dan dari atas menara tampaklah Zou Yew yang berkata, kenapa kau berada di sini General? Aku akan menyerang ke barat untukmu, apakah kau tidak mengetahuinya? Jiangxi, instruktur, mengetahui bahwa kau akan menggunakan siasat ini dan dia menempatkan aku di sini. Dan tuanku berkata bahwa dia dan penguasa daerah barat adalah berasal dari keluarga yang sama dan bagaimana mungkin dia membiar kamu menyerangnya? Jika kalian orang-orang dari daerah selatan memaksa maka dia akan melawan dengan kekuatan. Pada saat ini Zou Yew membalikan kudanya seperti akan pergi. Ketika itu pengintai melaporkan ada pasukan bergerak mendekati kita dari keempat penjuru. Dipimpin oleh Guan Yew, Zhang Fei, Wang Zhong dan Wei Yan. Jumlahnya tidak diketahui, tetapi suara drap langkahnya telah menguncang langit. Mereka berkata akan menangkap komandan pasukan utama. Mendengar berita ini Zou Yew menjadi gelisah luar biasa dan dia kemudian jatuh ke tanah dan memuntahkan darah akibat lukanya terbuka lagi. Dia sadar bahwa dia terpedaya lagi oleh rencana Zou Ge Liang dan dia sangat marah karenanya. Di Liang, Phoenix muda melebarkan sayapnya. Zou Yew yang terpedaya akhirnya menjadi marah dan ketika kemarahannya memuncak, luka lamanya terbuka kembali dan akhirnya dia terjatuh dan pingsan. Pasukannya segera membawanya kembali ke kapal mereka setelah lolos dari kepungan pasukan Liu Beis. Dan ketika dia tersadar kembali, para jenderalnya berkata padanya bahwa Zou Ge Liang dan Liu Beis terlihat di atas bukit sedang berpesta dan mendengarkan musik. Zou Yew menjadi geram dan marah. Mereka pikir aku tidak bisa mendapatkan Jing Zou, aku bersumpah bahwa aku akan mendapatkannya. Tanda seru. Segera adik Sang Kuan yang bernama San Hu tiba dan Zou Yew menceritakan mengenai kekesalannya. Zou Yew memerintahkan San Hu untuk membawa pasukannya menuju daerah barat. Di sana mereka berhenti, pasukan pengintai melaporkan pasukan besar di bawah jenderal-jenderal Liu Beis memblokade perairan sungai. Masalah ini membuat Zou Yew makin marah. Pada saat ini datang utusan membawa surat dari Zou Ge Liang. Isi surat itu memperingatkan Zou Yew mengenai bahaya dari Chao Chao yang mengancam akan menyerang daerah selatan apabila Zou Yew terus memaksa untuk menyerang barat melalui Jing Zou. Surat ini membuat Zou Yew sangat sedih karena dia sadar bahwa isi surat itu adalah benar adanya. Dan dia menarik napas dalam-dalam lalu meminta pengawalnya untuk membawa kertas dan tinta. Dia menuliskan sepucuk surat bagi San Kuan. Setelah selesai menulis surat, dia mengumpulkan para jenderalnya. Aku telah berusaha yang terbaik bagi negeri kita, tetapi akhir hayatku sudah di depan mata. Hari-hari ku telah dapat dihitung sekarang, kalian semua harus melanjutkan untuk membantu Tuan kita sampai tujuannya tercapai. Tanda petik. Lalu dia muntah darah lagi dan dari lukanya darah mengalir keluar. Lalu akhirnya dia kembali tersadar, dan saat dia memandang langit, dia berkata, Langit, mengapa kau menciptakan Zou Yew liang, padahal kau telah melahirkan Zou Yew. Tin Seng Yew Hifa liang kata-kata terkenalnya Zou Yew artinya langit melahirkan Zou Yew, Yew ikan mengapa mengirim Zou Yew liang naga. Segera setelah dia berkata seperti itu Zou Yew menghembuskan napasnya yang terakhir. Pada saat itu dia berusia 36 tahun. Setelah kematiannya, para jenderal mengirimkan surat pemberitahuan kepada Seng Kuan, yang langsung sedih dan menangis mendengar berita kematian ini. Ketika Seng Kuan membuka surat, dia membaca bahwa Zou Yew menginginkan lusuh yang menjadi penggantinya. Zou Yew harusnya menjadi penasehat Kaisar. Dia telah meninggalkanku sekarang, terlalu cepat dia pergi. Sekarang kepada siapakah aku harus bergantung? Tetapi dia telah merekomendasikan lusuh dan aku akan mengikuti sorannya. Segera Seng Kuan menunjuk lusuh menjadi kepala pemimpin pasukan utama. Seng Kuan juga mengirimkan peti mati bagi jasad Zou Yew ke Chaisang. Di malam kematian Zou Yew, Zuge liang sedang memandang langit ketika dia melihat sebuah bintang jatuh. Zou Yew telah mati, kata dia dengan tersenyum. Pagi harinya dia memberitahu Li Ubeis yang segera mengirim orang untuk mencari tahu dan mereka kembali serta mengatakan bahwa Zou Yew telah meninggal. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Li Ubeis. Lusuh akan menggantikannya, kata Zuge liang. Aku telah melihat langit dan di sana banyak bintang berkumpul di wilayah Tenggara, aku akan pergi ke sana. Kematian Zou Yew akan memberikan alasan bagiku untuk pergi ke sana. Aku mungkin akan dapat menemukan orang-orang berbakat untukmu. Aku khawatir Jenderal-Jenderal Dataran Selatan akan menyakitimu, kata Li Ubeis. Ketika Zou Yew masih hidup, aku tidak takut. Sekarang setelah dia tiada. Apakah masih ada yang perlu ku takutkan? Walaupun begitu, Zuge liang mengajak Zhao Yun sebagai komandan pengawalnya ketika mereka pergi ke Baikyu. Di jalan mereka mendengar bahwa Lusuh diangkat mengantikan posisi Zou Yew sebelumnya. Pemakaman Zou Yew diadakan di Chaisang, Zuge liang segera melanjutkan perjalanan ke sana dan ketika sampai dia diterima dengan baik oleh Lusuh. Para Jenderal Dataran Selatan sangat geram terhadapnya, tetapi karena ada Zhao Yun mereka tidak berani berbuat macam-macam. Lusuh mengantar Zuge liang untuk memberikan penghormatan terakhir, di sana Zuge liang menuangkan arak dan bersujud serta mendoakannya. Zuge liang menangis keras sekali dan tampak sangat bersedih atas kematian Zou Yew ini. Dia bersujud sampai ke tanah sementara air matah, terus mengalir dari matahaya. Semua yang berdiri di sekitar dia berkata, orang-orang berkata bohong ketika mengatakan bahwa mereka berdua adalah musuh. Dan Lusuh berkata, Zuge liang sebenarnya menyukai Zou Yew, tetapi Zou Yew tidak berpikiran cukup terbuka dan selalu menginginkan kematian Zuge liang. Lusuh mengadakan perjamuan untuk Zuge liang setelah upacara ini. Ketika Zuge liang akan kembali, tangannya ditarik oleh seorang yang berpakaian pendekta Tao yang berkata serta tersenyum, Pertunjukanmu bagus sekali di sana. Untuk datang kemari dan berdua seperti itu sebenarnya sangat menghina seluruh dataran selatan. Itu sama seperti mengatakan bahwa sudah tidak ada LG yang tersisa untuk kau hadapi di sana. Zuge liang berbalik dan melihat bahwa dia adalah Pang Tong. Lalu Zuge liang balik tertawa dan mereka berdua berjalan bersama sampai ke perahu Zuge liang, mereka saling bercerita karena telah lama tidak berjumpa. Sebelum pergi Zuge liang berkata padanya, aku tidak berpikir Sang Kuan akan menggunakan jasamu. Jika kau merasa bahwa kehidupan di sini tidak menyenangkanmu, maka kau boleh datang ke Jing Zou dan membantu tuanku. Dia sangat baik dan juga penuh kebajikan serta tidak akan mengacuhkan segala apa yang telah kau pelajari seumur hidupmu. Mereka lalu saling berpisah dan Zuge liang menuju Jing Zou. Lu Su mengirim peti mati Zou Yeu ke Wuhu di mana Sang Kuan akan memberikan penghormatan terakhirnya. Zou Yeu memiliki dua putera yaitu Zou Xun dan Zou Yein serta memiliki seorang putri bernama Zou Ying. Sang Kuan memperlakukan mereka dengan sangat baik dan penuh kasih sayang. Lu Su merasa bahwa pengangkatan dirinya menggantikan Zou Yeu sangat tidak sesuai dan dia berkata, Zou Yeu tidak benar dengan merekomendasikan aku, karena aku tidak memiliki kemampuan dan tidak cocok untuk jabaran ini. Tetapi aku dapat merekomendasikan seseorang yang mampu dan memiliki banyak pengetahuan dan JG seorang ahli strategi. Dia tidak kalah dengan Guan Zhong atau Yeu Eyi, seseorang yang rencananya sebaik Sang Zou dan Wuki. Zou Yeu sering meminta sarannya dan Zuge liang percaya kepadanya. Dan dia sekarang berada di daerah kita.